Setelah ditaruh kita tuangkan boraksnya ya bu Sekarang tinggal goreng deh Oh iya bu, gorengnya barengan ya sama kresek bekasnya Saya dimana? Kok badan saya sakit semua sih? Duh, kaki saya kenapa gak bisa digerakin ya? Hah, kaki saya kenapa ini? Ibu, kaki bapak bu Kenapa kaki bapak bu? Kok kaki bapak hilang? Kaki bapak diamputasi pak Karena kemarin bapak kecelakaan motor Pas bapak lagi ngojek pak Kata dokter, bapak juga kena gegar otak ringan Makanya bapak gak ingat Ya Allah, kenapa kamu kasih cobaan yang begitu berat pada hamba? Terus, bagaimana hamba menafkahi keluarga hamba? Ibu, maafin bapak ya bu Iya pak Ibu ikhlas pak Bu, ibu Bapak lapar bu Tolong ambilin makan bu Pak, kita udah gak punya apa-apa lagi pak Cuma nasi sama sisa kerupuk ini pak Ini juga kerupuk udah alot pak Kan, bapak udah gak bisa ngojek lagi Jadi, kita gak punya uang pak untuk masak Maafin bapak ya bu Ya udah, kita makan bareng-bareng bu Nasi sama kerupuk alotnya Iya pak Nah guys, sekarang lihutannya udah mateng nih Tapi tunggu deh, kayaknya ada yang kurang nih guys Apa ya? Oh iya guys, kerupuk Oh iya guys, kerupuk Eh Mumun, abang minta tolong dong Beli nabak kerupuk Iya bah, mana uangnya bah? Ini uangnya Loh, Johri Kasian banget kamu Pasti kamu jadi gak bisa cari uang ya Oh iya, abang ada ide Dimana kalau kamu jualan kerupuk aja Soalnya penjualan kerupuk kan lagi ramai Banyak tuh konten-konten di tok-tok mukbang pake kerupuk Pasti laku deh Nih, abang kasih 500 ribu ya buat modal Ini bah kerupuknya Pak, ayo kita pulang Soalnya ibu mau mulung dulu Alhamdulillah, terima kasih ya bah Bu, ayo kita pulang bu Mulai besok bapak mau usaha dagang kerupuk bu Bapak dikasih modal 500 ribu sama abang Usman Alhamdulillah Terima kasih ya bah Yaudah pak Ayo kita pulang pak Cari di google ah Cara buat bikin kerupuk Resep sesat tapi enak Nah, kayaknya bagus nih Ada nomor HP-nya juga lagi Coba telpon deh Halo, selamat sore Saya mau tau dong resep bikin kerupuk biar enak Selamat sore Wah, itu mah easy banget dong Nih, cara buatnya Pertama, kamu bikin adonan kerupuknya dulu Setelah adonannya jadi Biar adonannya ngembang dan tetap putih Saat dijemur, kamu campuri boraks ya Terakhir, biar kerupuk kamu crispy dan renyah Tinggal kamu campurin plastik resek bekas Pas lagi digoreng ya Nanti paket boraks dan plastik reseknya diantar Selamat mencoba dan semoga menjadi kaya Loh, kok pake boraks dan keresek bekas segala sih Mungkin emang itu kali ya bahan-bahan buat kerupuk Kalau gitu, saya telepon ibu dulu deh Buat antar saya beli tepungnya Halo, Assalamualaikum pak Waalaikumsalam bu Bapak minta tolong antar ke warung ucin ya Buat beli tepung dong Bapak tunggu di rumah ya Assalamualaikum Iya pak, Waalaikumsalam Permisi ucin, saya mau beli tepungnya dong 50 kilo Eh pak juhli sama bu juhli Sebentar lah, woy ambil dulu tepungnya Nih, tepungnya ha Jadi 200 ribu semuanya Assalamualaikum ucin Eh udah pak juhli sama bu juhli Kebeneran banget dia ketemu disini Baru aja saya mau ke rumah pak juhli buat jenguk Mau ngasih skateboard ini juga buat pak juhli Nih pak juhli skateboardnya buat bapak Biar pak juhli kemana-mana cepet Dan gak digendong-gendong lagi Wah, terima kasih pak RT skateboardnya Oh iya, pak RT Mulai besok saya mau jualan kerupuk keliling Untung pak RT kasih skateboard ini Jadi saya bisa keliling pakai skateboard ini deh Alhamdulillah kalau skateboard saya bermanfaat buat pak juhli Alhamdulillah Sekarang bapak bisa kemana-mana sendiri Yaudah bu, ibu pulang duluan aja ya Soalnya bapak mau nyobain skateboardnya dulu Yaudah pak Ibu pulang duluan ya bawa tepungnya Assalamualaikum Kalau gitu saya juga permisi dulu ya Ucin, pak RT Mau coba nih skateboard Assalamualaikum Hei Zuhri, ini paket boraksnya Karena kamu penelpon pertama Jadi saya kasih free kresek bekas atau karung Tapi ingat ya komisinya Nanti di transfer kalau kamu udah kaya, oke? Iya om, tenang aja Nanti saya transfer Atas nama dukunmen kan? Pinter kamu Yaudah kalau gitu saya duluan ya Dadah Nah adonannya sudah dibuletin Sekarang kita taruh di tempat yang besar bu Setelah ditaruh kita tuangkan boraksnya ya bu Sekarang tinggal goreng deh Oh iya bu, gorengnya barengan ya sama kresek bekasnya Biar kerupuknya renyah dan gak gampang alot Kayak gini, udah bener kan pak? Nah sekarang waktunya bapak jualin ini kerupuknya ya bu Kalau gitu bapak pamit jualan dulu Assalamualaikum Eh eh, lihat tuh Wah, hebat ya tekan kerupuk itu Walaupun fisiknya kekurangan Dia masih semangat duelannya Iya bener Ayo kita beli aja yuk Bang, kerupuknya berapaan bang? Murah kok bu Cuma 20 ribu aja satu kantongnya Sayang, cobain satu dulu ya bang Wah, ini kerupuknya enak banget Kalau gitu loh saya beli 10 ya bang Ini uangnya Saya juga mau deh bang Saya beli 20 ya bang Ini bang uangnya Bang, bang Iya, iya Tinggal tarik aja ya bapak-bapak Ibu-ibu kerupuknya Pelan-pelan jangan berebut Wah, selamat ya pak Suri Dagangannya laris manis Iya pak RT Terima kasih banyak Yaudah kalau gitu Saya mau lanjut jalan-jalan dulu Sama si sepi Assalamualaikum Sepi Dua juta lima ratus Empat juta delapan ratus Wah, untung saya hari ini Sepuluh juta Kalau gini terus Saya bisa kayak mendadak nih Saya taruh uangnya di kresek dulu deh Sekarang waktunya kita pulang Ibu pasti seneng nih Bu Ibu Bapak pulang bu Nih, lihat bu Bapak bawa uang yang banyak Pak Kita kaya pak Kita kaya Iya bu Ternyata ada hikmahnya juga ya Bapak kehilangan kedua kaki bapak ini Orang-orang jadi kasihan sama bapak bu Terus berkat kerupuk yang kita bikin dari kresek plastik dan boraks ini Bapak bisa dapet uang yang banyak bu Yaudah bu Ibu simpen ya uangnya Oh iya Bapak mau transfer ke admin Resep sesat tapi enak itu bu Kan berkat dia juga kita bisa bikin kerupuknya jadi laris Nah udah selesai deh bapak transfernya Yaudah bapak lapar nih Kita makan yuk Loh ada apaan ya Kok banyak banget ambulans lewat mulu dari tadi Aduh Pak RT Tolongin saya Perut saya sakit Udah gitu mules kaya panggil ee Tapi gak mau keluar Iya 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 sabar ya bapak sabar Eh Pak sopir cepetan Pak sopir Iya bapak sebentar lagi kita sampai di rumah sakit kok Nah bapak bapak Inilah penyebab kenapa bapak ini jadi merasakan sakit di perutnya Oh emang kamu makan gak dikunyah Saya mah makanya gak pernah dikunyah Pak RT Bapak bapak Alasan kenapa kerupuknya gak hancur itu karena mengandung plastik Pak RT Ustadz men Kayaknya umur saya gak lama lagi nih Pak RT harus menangkap si juri dan mengadilinya ya Gara-gara dia Saya jadi begini Dia adalah penjual kerupuk plastik Ayo tangkap Sebelum banyak makan korban lagi Pak RT Ustadz men Udah ya Saya mau lock out dulu Bapak ini telah meninggal gara-gara makan kerupuk Saya gak percaya Ternyata si juri berjualan curang Kalau gitu ayo Ustadz men Kita harus tangkap si juri Eh juri Saya sudah tahu kamu berjualan kerupuknya pakai plastik Gara-gara kamu jualan curang Ada warga si Fira yang meninggal Iya betul itu juri Nanti harus tanggung jawab atas semua perbuatan nanti Buh gimana ini ya Saya gak mau di penjara Lebih baik saya kabur aja Eh juri jangan kabur kamu Ustadz men Ayo kita kejar si juri Halo bu Cepet bu Ibu pergi yang jauh ya Bawa sisa uangnya sama ibu Soalnya bapak udah ketahuan sama warga bu Ya ampun pak Hati-hati ya kaburnya Kalau gitu Ibu juga mau kabur Hehehe Hei gelap-gelap Saya gak bisa lihat Apa ini Apa ini telur Aduh Saya nabrak apaan ya ini Hah Ada kingkung Kingkung gede banget Kurang ajar kamu Beraninya kamu menabrak saya Tidak Tolong jangan bawa saya Tolong pak RT Ustadz men Tolong saya Saya gak mau dibawa kingkung ini Woy ustadz men Itu si juri dibawa kingkung Gimana ini ustadz men Astagfirullah pak RT Si juri sudah mendapatkan ganjarannya Inilah azab dari Allah untuk si zuri Karena kebohongannya Kebohongan itu sampai membuat orang lain celaka Sungguhnya Allah sangat membenci hamba-hambanya yang diperbudak oleh harta Zuri begini karena keadaannya yang susah Jadi zuri menghalalkan segala cara Ingat ya warga si fira Kalau gak mau ditangkap kingkung Berjualan yang halal Ustadz men Kelamaan ceramahnya Saya takut kingkungnya balik lagi nih Ustadz men Mending kita kabur aja ya Ustadz men Maaf maaf RT Benar juga ya Kalau gitu Ayo kita pulang Ustadz men